Selamat datang, para pecinta penyelamatan dalam kompilasi yang akan membuat jantung Anda berdebar. Hari ini, kami telah mengumpulkan beberapa momen penyelamatan helikopter yang paling menakjubkan yang pernah terekam kamera. Sebelum kami terbang ke dalam misi luar biasa ini, pastikan untuk berlangganan dan menyalakan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan konten luar biasa kami. Ayo mulai! 1. Di puncak gunung yang terpencin, Alex, seorang pendaki berpengalaman, mengalami nasib buruk. Ketika kakinya terkilir parang, teman-temannya mencoba memberikan pertolongan pertama. Namun, mereka tahu mereka tidak dapat membantu Alex turun dengan selamat. Mereka segera memanggil tim penyelamat gunung yang ahli dalam misi penyelamatan yang sulit. Tim penyelamat tiba dengan helikopter khusus mereka. Meskipun medan yang berat dan cuaca yang berubah-ubar adalah ancaman nyata, mereka berhasil mengevakuasi Alex dengan cepat dan hati-hati. Helikopter itu membawa Alex ke rumah sakit, dan meskipun cedera kakinya parah, dia selamat berkat keberanian dan keterampilan tim penyelamat. Di tengah hutan yang tenang, keluarga Anderson menikmati liburan berkemah mereka. Namun, kebahagiaan mereka berubah menjadi ketakutan ketika kebakaran alam liar tiba-tiba mengamut, memutuskan akses keluar mereka. Dikelilingi oleh kobaran api yang mengamut, mereka memanggil bantuan dan berdol agar ada yang datang menyelamatkan mereka. Tim penyelamat darurat segera merespons panggilan tersebut dan tiba di lokasi dengan helikopter penyelamat, pilot helikopter dengan hati-hati memandu helikopter melalui kabut asap yang tebal dan mendarat di tengah medan yang terbakar. Dalam dihitungan menit, keluarga Anderson berhasil divakuasi dengan selamat dari situasi yang mengerikan, melayang tinggi melalui langit yang penuh asap menuju keselamatan. Itu adalah operasi penyelamatan yang berhasil dan keluarga Anderson bersyukur kepada tim penyelamat yang pemberani yang datang untuk menyelamatkan mereka dari bahaya kebakaran hutan yang mengerikan. 3. Kakek tua berambut putih, Mr. Williams sedang menikmati liburan di kapal pesiar mewah. Namun, suatu pagi, dia mengalami masalah medis yang serius. Kapten kapal segera menghubungi tim medis kapal yang cepat bertindak. Sayangnya, kondisi Imer, Williams semakin memburu dan keputusan diambil untuk segera mengevakuasinya menggunakan helikopter menuju rumah sakit darurat di daratan. Tim penyelamat medis datang dengan helikopter penyelamat yang siap dalam waktu singkat. Evakuasi dilakukan dengan hati-hati, mengangkat Mr. Williams dari kapal yang berguncang. Helikopter segera terbang menuju rumah sakit darurat, memastikan bahwa Mr. Williams mendapatkan perawatan medis yang dia butuhkan. Itu adalah operasi penyelamatan yang berhasin, dan keluarga Mr. Williams bersyukur kepada tim penyelamat yang pemberani yang menyelamatkan nyawa kakak tua gendut berambut putih mereka. Di tengah hutan belantara yang indah, pasangan pendaki gunung, Maya dan Rudy sedang menikmati petualangan berkemah mereka. Tetapi, nasib berkata lain, Rudy mengalami cedera serius, retakan pada pergelangan kakek, membuatnya tidak dapat berjalan. Maya segera memberikan pertolongan pertama yang terbaik. Tetapi mereka tahu, mereka tidak dapat menurunkan Rudy dengan selamat dari pegunungan terjal ini. Dalam keputusasaan, Maya memanggil tim penyelamat gunung setempat. Tim penyelamat datang dengan cepat, membawa helikopter penyelamat yang siap dalam waktu singkat, dengan hati-hati. Mereka mengevakuasi Rudy yang terluka, memastikan bahwa kakinya yang cedera tidak menerima tekanan tambahan. Dalam hitungan menit, Rudy berhasil divakuasi dari lokasi yang sulit, melayang tinggi melalui langit, dan menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis yang dia butuhkan. Operasi penyelamatan ini adalah tindakan heroik yang menyelamatkan nyawa Rudy dan membuktikan pentingnya tim penyelamat yang berpengalaman dalam keadaan darurat di pegunungan yang menantang. Maya dan Rudy akan selalu bersyukur kepada mereka atas bantuan yang berharga ini. 5. Di tengah lautan yang bergelombang tinggi, seorang pekerja kapal tongkang yang bernama Budi mengalami cedera serius saat menjalankan tugasnya, ombak yang ganas, membuat pekerjaan di atas kapal semakin berbahaya, dan Budi akhirnya terjatuh dan terluka parah. Rekan-rekannya dengan cepat memberikan pertolongan pertama, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak dapat membawa Budi keluar dari situasi ini dengan selamat. Kapten kapal segera menghubungi tim penyelamat laut setempat yang memiliki helikopter penyelamat. Tim penyelamat merespons panggilan tersebut dengan cepat, meskipun mereka sadar akan tingkat kesulitan yang tinggi karena gelombang laut yang besar. Dalam cuaca buruk yang mengancam keselamatan, mereka berhasil mengevakuasi Budi dengan helikopter yang berayun-ayun di atas ombak yang marang. Budi segera dilarikan ke rumah sakit terdekat, dan meskipun cederanya serius, dia selamat berkat keberanian dan keterampilan tim penyelamat yang pemberani. Itu adalah operasi penyelamatan yang sukses dan mengingatkan kita akan pentingnya tim penyelamat yang siap menghadapi situasi darurat di laut yang ganas. Di tengah laut yang tenang, empat orang petualan berani, Lisa, Marco, Elena, dan David, berlayar dalam sebuah perahu kecil. Mereka mencoba mengeksplorasi pulau terpencil yang jauh dari daratan. Namun, cuaca tiba-tiba berubah menjadi buruk, dan ombak besar membuat perahu mereka terombang ambing di tengah laut. Mereka tahu bahwa mereka harus segera mendapatkan pertolongan atau risiko tenggelam. Di tengah badai yang mengerikan, sebuah helikopter penyelamat terbang mendekati lokasi mereka, pilot helikopter. Seorang pahlawan yang berpengalaman harus mempertaruhkan nyawanya saat mendekati perahu yang terombang ambing di atas ombak yang mengamuk. Dengan ketangguhan dan keahlian yang luar biasa, tim penyelamat berhasil mengevakuasi Lisa, Marco, Elena, dan David satu persatu ke dalam helikopter yang berguncang goyang. Dalam waktu singkat, mereka telah melayang di atas ombak yang marah menuju keselamatan. Dan semua empat petualang diselamatkan dengan selamat dari situasi yang penuh ketegangan itu, berkat keberanian dan ketelitian tim penyelamat yang pemberani. Di dekat air terjun Niagara yang megah, seorang sopir mobil yang bernama Jack tiba-tiba menemukan dirinya dalam situasi yang mengerikan. Saat mencoba melewati jalan yang kuram di tepi air terjun, mobilnya terjebak di tepi juran, dan Jack tidak dapat melanjutkan perjalanan atau keluar dari kendaraan. Air terjun yang deras mengancam mobilnya, dan dia tahu dia harus mendapatkan pertolongan segera. Pesan darurat Jack mencapai tim penyelamat setempat yang segera merespons panggilan tersebut. Mereka tiba di lokasi dengan helikopter penyelamat yang siap dalam waktu singkat. Pilot helikopter, seorang ahli dalam manuver yang presisi, harus mempertaruhkan nyawanya saat mendekati mobil yang terjebak. Dengan ketelitian yang luar biasa, tim penyelamat berhasil mengevakuasi jet dari mobilnya yang terancam bahaya dan membawanya dengan selamat ke atas helikopter yang melayang di atas air terjun yang mega. Itu adalah operasi penyelamatan yang luar biasa yang menyelamatkan nyawa Jack dan mengingatkan kita akan keberanian tim penyelamat yang siap menghadapi situasi darurat di lingkungan yang sangat berbahaya. Terima kasih telah menonton!